Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi berharap harapan terakhirnya kepada Majelis Hakim terkait berada Richard Eliazar alias Perdana E yang akan menjalani sidang fonis pada 15 Februari 2023. Edwin mengatakan jaksa penuntut umum dinilainya masih gamang menuntut 12 tahun penjara kepada Richard. LPSK menilai kegamangan itu muncul karena Perdana E adalah pelaku material dalam kasus pemunahan Brigadir Nofrian Shah Yosotobarat alias Brigadir J. Oleh karenanya Edwin berharap agar Majelis Hakim bisa menerapkan hukuman sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan fonis kepada Richard. Selain itu Edwin juga menginginkan agar Majelis Hakim bisa mempertimbangkan fonis Richard berdasarkan bukti-bukti yang sudah disampaikan di persidangan, serta menunjuk serta merujuk pada undang-undang dan rasa keadilan masyarakat. Diketahui sebelumnya, terdakwa Richard Eliazar menjalani sidang lanjutan kasus Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari 2023. Agenda sidang yakni duplik atau jawaban tim penasihat hukum Richard Eliazar terhadap replik atau tanggapan jaksa penuntut umum atas nota playdoy atau nota pemilaan yang telah disampaikan pada Senin 31 Januari. Setelah terdakwa Richard menjalani rangkaian sidang kasus Brigadir J, maka Hakim akan melanjutkan sidang pembacaan amar putusan pada pertengahan Februari 2023 mendatang. Sementara itu tim hukum terdakwa Richard Eliazar mengatakan dalam tutupan maupun replik JPU secara tegas telah menyatakan bahwa pelaku utama dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J adalah Ferdi Sambon. Dengan keyakinan dari pernyataan tersebut, maka tak ada lagi alasan bagi jaksa untuk menolak Richard Eliazar sebagai justice kolaborator. Terkait hal tersebut, kuasa hukum menerangkan bahwa pasal 10A ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sangat jelas menyatakan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama bisa diberikan penanganan secara khusus dan mendapatkan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Adapun penghargaan tersebut berupa keringanan hukuman penjatuhan pidana, di mana keringanan hukuman pidana tersebut mencakup di pidana percobaan, pidana bersyarat khusus atau mendapat pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Dan jelas sekali dalam bahasa penjelasannya, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah kehalusan epuisme dari pemilihan kata kepada rumusan pembuatan undang-undang. Karena hubungan antara penjelasan dan tempat itu setara. Jadi tidak boleh ada kata tabu, ada kata perintah. Kalau tabu ada kata perintah, menggunakan katanya yang sebenarnya maknanya sama, tetapi kadang-kadang dimaknanya tidak tepat. Yaitu kata rekomendasi. Kata rekomendasi itu bukan saran. Kata rekomendasi dalam pasal 10a ayat 4 dalam penawaran 3.1.14 itu adalah harusnya dimaknai sebagai perintah. Pertama dalam patah tabu disebut, dimuat di dalam tutupan. Dan kemudian di penjelasannya disebutkan, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi FSK dalam tutupan tersebut. Terima kasih telah menonton!